Hai assalamualaikum teman-teman di kesempatan kali ini kita akan belajar membuat cover dompet STNK seperti ini ini penampakan kulitnya yang sudah terkelupa semua kita akan meng-cover agar lebih cantik lagi kita buatnya lembaran seperti ini ini saya contohkan pembuatan motifnya pertama buat tusuk rantai sebanyak 22 tusuk rantai Hai setelah membuat 22 tusuk rantai kita lompatin bagian fondasinya lalu di lubang kedua buat 1 SC 1 DC jadi dalam satu lubang itu diisi 1 SC dan 1 DC lalu lompatin satu lubang di lubang yang selanjutnya buat 1 SC 1 DC lagi seperti ini lompat lompat satu lubang lagi buat 1 SC 1 DC di lubang berikutnya ini polanya hanya 1 SC dan 1 DC selamat menikmati selamat menikmati lanjutkan hingga baris pertama selesai seperti ini penampakannya pastikan lagi agar rajutannya tidak terlalu besar ataupun tidak kekecilan di baris 2, skip 1 lubang di lubang kedua, tetap buat 1 SC dan 1 DC ini 1 DC di lubang yang sama lompatin 1 lubang, lalu buat 1 SC dan 1 DC dalam 1 lubang seperti ini, lanjutkan hingga selesai jika sudah mendapatkan hasil yang sesuai dengan ukuran dompetnya seperti ini kita akan membuat bagian pinggirnya dengan menggunakan warna lain ini hasilnya ya kita awali di bagian ujung sendiri buat 1 SC dan 1 DC dalam 1 lubang lalu, lanjut ke lubang berikutnya buat 1 SC dan 1 lubang 1 SC dan 1 DC buat 1 SC dan 1 DC selamat menikmati selamat menikmati ini polanya ini polanya hanya 1 SC, 1 DC, skip 1 lanjut hingga selesai seperti ini di bagian ujung atau di bagian pojoknya ini kita akan membuat 4 tusukan yaitu 1 SC, 1 DC, 1 SC, 1 DC dalam 1 lubang lalu, lanjut ke lubang berikutnya lalu, lanjut ke lubang berikutnya tetap membuat 1 SC, 1 DC ini membuatnya di bagian selah-selah di lubangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lanjutkan hingga selesai di setiap pojok tetap sama buat 1 SC, 1 DC 1 SC 1 DC dalam 1 lubang jadi 4 kali tusukan di dalam lubang yang sama ini lanjutkan hingga selesai ini hasilnya setelah dompetnya dikelem dan diperbaiki dan setelah dipasang hiasannya selanjutnya kita akan mengelem bagian rajutan dan dompetnya pastikan kanan kirinya tetap sama ini saya lem karena bagian kulitnya jarumnya tidak mampu jadi saya lem pastikan lemnya ini yang kuat ya agar tidak mudah terlepas jika teman-teman memiliki dompet yang tidak terpakai dapat dapat di cover ulang seperti ini ini sudah selesai terima kasih selamat mencoba teman-teman jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share channel ini agar lebih berkembang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati